Operasi penyekatan ini berlangsung sejak pagi tadi pukul 7. Petugas gabungan menyeleksi pengendara yang melintas tanpa memeriksa kelengkapan STRP. Padahal di masa perpanjangan PPKM level 4 ini hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal yang diizinkan masuk ke Jakarta. Kita akan memantau bagaimana penyekatan PPKM level 4 di wilayah Basura yang menjadi jalur penting pengendara menuju Jakarta Pusat dari arah Jakarta Timur dan sekitarnya. Sudah ada rekan kami Alvanya Rizky yang berada di sana. Alva, hingga siang ini kenapa petugas tidak melakukan pemeriksaan secara detail terkait dengan STRP? Ya Herjino dan juga Saudara, kalau jawaban terbaru yang kami dapat dari kepala bagian operasional di lantas Polda Metro Jaya, AKBP Karus sekali ini menyatakan bahwa ia mengklaim petugas yang berada di lapangan yang ditugaskan di titik-titik penyekatan ini sudah bisa membedakan mana pengendara yang merupakan pekerja sektor esensial dan kritikal mana mereka yang bukan atau yang non-sektor kritikal dan sektor esensial. Sehingga mereka hanya menyeleksi pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 dengan hanya melihat saja dan kalau dilihat di tempat saya melaporkan ini operasi penyekatan memang masih terus berlangsung tetapi yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa petugas di lapangan baik itu dari kepolisian TNI dan juga di SUP hanya menyeleksi mereka dengan pandangan mata saja. Kalau saya perhatikan tadi pengendara kebanyakan pengendara roda 2 yang tidak mengenakan helm dan juga mengenakan sandal jepit saja yang diarahkan untuk putar balik atau diarahkan menuju ke jalur alternatif dan dilarang masuk ke Jakarta. Sedangkan untuk pengendara lain yang masih terlihat menggunakan helm dan menggunakan pakaian rapi itu diizinkan untuk masuk atau mengakses ke Jakarta Pusat. Padahal kalau hal ini belum bisa dipastikan tanpa memeriksa surat tanda registrasi pekerja. Apakah mereka memang adalah pekerja di sektor non-esensial dan sektor kritikal. Kalau jam operasionalnya sendiri menurut aturan ini memang PPKM di level 4 ini tidak ada bedanya dengan PPKM darurat di mana penyekatan di pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi ini penyekatan dilakukan untuk memeriksa STRP bagi mereka pekerja esensial dan kritikal. Sedangkan pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam ini adalah pemeriksaan hanya diizinkan bagi para tenaga medis dan juga mereka yang memang memiliki kondisi darurat untuk bisa melewati pos penyekatan. Sedangkan pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi ini tidak dilakukan penyekatan. Dan informasi yang terbaru juga bahwa ada 100 titik penyekatan di seluruh Jadetabek yang digunakan oleh Polda Metro Jaya untuk menegakkan aturan bahwa mereka yang bisa mengakses DKI Jakarta hanya yang membawa STRP. Dan hal ini dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, dalam konteks ini, pemerintah dan juga aparat keamanan diminta untuk lebih tegas dalam menerapkan aturan di lapangan. Karena apabila melihat kondisi saat ini seharusnya pemeriksaan STRP tetap dilakukan untuk kemudian menekan volume kendaraan atau volume masyarakat yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Terjuno. Alva, berdasarkan pantauan Anda, apakah terjadi intensitas yang tinggi terkait dengan mobilitas warga ataupun dari polisi memiliki data yang lebih faktual? Ya, kami belum mendapatkan data faktualnya. Tetapi kalau pantauan mata, sejak pukul 6 pagi tadi, volume kendaraan di tempat saya melaporkan di Jalan Basuki Rahmat ini memang sangat tinggi. Juno, bahkan sempat terjadi kepadatan. Ada besar kemungkinan bahwa volume kendaraan yang meningkat ini menjadi salah satu alasan dari para petugas kepolisian untuk kemudian mengizinkan mereka atau pengendara roda 2 maupun roda 4 bisa mengakses atau lewat dari pos penyekatan ini. Tapi tentu saja hal ini tidak dimenarkan. Karena tujuan dari adanya PPKM level 4 ini adalah untuk menekan mobilitas masyarakat. Tentu saja dengan memeriksa STRP, salah satu indikator, agar mobilitas masyarakat di DKI Jakarta ini berkurang. Apalagi kalau melihat angka kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta ini memang masih tinggi dan salah satu penyumbang terbesar di DKI Jakarta. Sehingga dengan meningkatnya volume masyarakat atau mobilitas masyarakat di DKI Jakarta ini bisa dipastikan bahwa penerapan PPKM level 4 ini perlu dievaluasi kembali. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Alfania Rizky dari kawasan Basura di Cipinang, Jakarta Timur.